Intro Assalamualaikum Sobat Youtuber Selamat berjumpa kembali bersama kami, Picture Media Channel Kali ini kami akan membahas tentang Kisah seorang lelaki yang membawa air dengan sepatunya Untuk memberi minum anjing yang sedang kehausan Intro Kisah lelaki dan anjing ini menunjukkan Bahwa berbuat baik kepada hewan mempunyai pahala yang besar Dan bisa menjadi sebab Allah mengampuni dosa dalam diri manusia Jangan pernah meremehkan sebuah amal yang kelihatan sepele Dalam sebuah hadis nabi Terdapat kisah seorang lelaki yang mendapat ampunan dari Allah Berkat memberi minum seekor anjing Al-Kisah Ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan keluar desanya Yang berada jauh dari rumah Di tengah perjalanan Dia merasa kehausan yang sangat mendalam Lelaki tersebut kemudian melewati sebuah sumur Setelah melihat sumur yang dilewatinya Ternyata sumur tersebut tidak ada timba untuk mengambil air Ia pun akhirnya turun ke dalam sumur tersebut untuk minum Sampai hausnya hilang Setelah selesai minum Dia pun naik kembali ke atas Namun sesampainya di atas Dia melihat sekor anjing yang sedang kehausan Saking hausnya Anjing tersebut menjulurkan lidahnya untuk menjilati tanah yang basah di sekitar sumur tersebut Lelaki tersebut kemudian ingat akan dirinya sebelum dia minum Yaitu dalam keadaan yang sangat haus Ia kemudian merenung Bahwasannya sekor anjing tidak mungkin bisa masuk ke sumur untuk mengambil air dan minum sendiri untuk mengobati hausnya Di sisi lain Sang lelaki juga berfikir mungkinkah memberi minum anjing itu Sementara timba untuk mengambil air pun tidak ada Dia masih merenung bahwa dirinya sudah turun ke sumur untuk minum Namun anjing yang ada di depannya tidak bisa minum jika airnya tidak disuguhkan di depannya Akhirnya Karena tidak ada jalan lain untuk mengambil air Ia pun melepas sepatunya dan turun ke sumur Ia membawa sepatunya dengan mulut untuk turun ke sumur guna mengambil air Dan kembali ke atas dengan sepatu yang berisi air yang dibawanya dengan mulut Lelaki tersebut akhirnya bisa memberi minum anjing Dengan menggunakan sepatu sebagai wadah airnya Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yaitu hadis dari Abu Hurairah Bahwasannya Rasul pernah bersabda Ketika seorang laki-laki sedang berjalan Dia merasakan sangat kehausan Ia kemudian turun ke sumur sebuah sumur yang dilewatinya dan minum Ketika dia keluar Ternyata ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya dan menjilati tanah basah karena kehausan Laki-laki tersebut kemudian berkata Anjing ini kehausan sepertiku Laki-laki tersebut kemudian melepas sepatunya dan memegang dengan mulutnya untuk mengambil air di sumur Setelah itu ia naik dan memberi minum anjing tersebut Allah kemudian berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasul Ya Rasul Apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Rasul kemudian menjawab Pada setiap hati yang basah Terdapat pahala Hati yang basah adalah hati yang penuh dengan kasih sayang Tanpa memandang siapapun Seperti yang dilakukan oleh laki-laki kepada anjing dalam kisah tadi Yang membawa sepatu dengan mulutnya hanya untuk mengambilkan minum anjing Padahal sepatu adalah pakaian kaki Dengannya banyak orang menginjak tanah Bisa jadi ia kotor Bisa juga baunya tidak sedap Pada umumnya Seseorang tidak mendekatkan sepatu atau sandalnya ke mulut atau hidungnya Lebih-lebih membawanya dengan mulutnya Lelaki tersebut mendapatkan ucapan terima kasih dan diampuni oleh Allah Sebab amalnya memberi minum seekor anjing Dengan perjuangan yang sangat berat Seperti yang dijelaskan tadi Caranya mengambil air adalah cara yang banyak orang menolak melakukannya Akan tetapi karena kasih yang kuat di dalam hati lelaki tersebut Mendorongnya melakukan hal itu Kisah lelaki dan anjing tersebut menunjukkan bahwa berbuat baik kepada hewan mempunyai pahala yang besar Dan bisa menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa dalam diri manusia Memberi minum seekor anjing yang kehausan saja mendapat ampunan dari Allah Apalagi memberi makan dan minum kepada manusia yang membutuhkan Begitu besarnya karunia Allah dan keluasan rahmatnya Dia membalas dengan balasan yang besar atas sebuah perbuatan yang kelihatan sepele Demikianlah kisah lelaki membawa air dengan sepatunya untuk memberi minum anjing Terima kasih sudah nonton Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih sudah menonton